ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya Najib disini di belajar bahasa Rusia dasar ya ini adalah kelanjutan dari beberapa video sebelumnya tentang kasus pembahasan kasus dan ini sudah kasus yang kelima kasus kelima kita akan membahas tentang yang namanya Tewaritelni Pajes Tewaritelni Pajes atau yang lebih atau yang juga kita kenal dengan istilah instrumental case instrumental case ya itu menjawab pertanyaan skim atau sciem skim atau sciem yang artinya dengan siapa atau dengan apa Oke lanjut rumus dasarnya adalah untuk maskulin akhirannya ditambahi om om atau yem om atau yem om atau yem om contohnya sewracom seuciteliem sewracom seuciteliem kalau yang sudah pernah mendengarkan pelajaran sebelumnya mungkin sudah tahu kapan saatnya kita menggunakan om atau saat kapan kita menggunakan yem biasanya kalau yem itu kata kerjanya kata bendanya diakhiri dengan ikratkai atau l yang ada miahkiznaknya atau dengan miahkiznaknya bagaimana untuk feminim feminim itu akhirnya diganti dengan oi atau ye contohnya se-sistroy se-natashe se-sistroy se-natashe oke ini rumus dasarnya om em oi ye dan ini adalah untuk bentuk single ya single kalau mengapa pluralnya tidak saya sertakan ya karena kalau teman-teman sudah memahami kaedah perubahannya caranya sudah sudah memahami kaedah tentang perubahan kata das kata benda itu saat single nanti kalau yang apa namanya plural semuanya sama disini kan kalau single maskulin dan feminim berbeda ada om yem oi e tapi kalau sudah apa namanya plural itu semuanya sama contohnya nih oh ya kata kuncinya nah sudah sering saya selalu bilang sama teman-teman yang bertanya tentang apa namanya tentang pajas itu adalah kita harus tahu kata kuncinya kata kuncinya pajas kelima adalah bentuk lampau atau masa depan atau masa sekarang profesi bentuk lampau atau masa depan atau masa sekarang profesi contohnya seperti ini moibrat bel injinyrom moibrat bel injinyrom nah disitu moibrat saudara laki-laki saya bel dulu pernah menjadi injinyrom jadi profesi injinyrom jadi profesi injinyernya itu dulu he was like an engineer he was an engineer seperti itu lalu yang kedua adalah moibrat hoced stat uci teliem moibrat hoced stat uci teliem saudara laki-laki saya ingin menjadi seorang guru ya moibrat hoced stat uci teliem jadi yang tadi adalah dia dulu seorang injinyrom dan sekarang dia ingin menjadi seorang guru atau yang sekarang bentuk sekarang itu ada kata rabotayu ya rabotayu brah com saya bekerja sebagai seorang dokter atau mungkin ya rabotayu injinyrom saya bekerja sebagai seorang injinyrom ya rabotayu uci teliem juga bisa wajit teliem juga bisa jenis-jenis profesi yang lain itu seperti ini penggunaannya lanjut clue yang kedua adalah arti kesertaan atau kebersamaan arti kesertaan atau kebersamaan penjelasan adalah seperti ini biasanya menggunakan pertanyaan skem atau secem jadi menjawab pertanyaan skem atau secem contohnya skem ti idiosh skem ti idiosh skem ti piosh skem ti idiosh dengan siapa kamu pergi? dijawab ya idulumagazin sebratom saya pergi ke toko dengan saudara laki-laki saya atau skem ti idiosh dengan siapa kamu pergi ke sekolah? ya idulumagazin seberatom dengan saudara perempuan saya nah disini brat menjadi bratom sestra menjadi sestroy sesuai dengan kaidah dasar rungus dasar yang awal tadi atau dengan secem contoh secem secem ti piosh secem ti piosh dengan apa kamu minum? kopi ya piu kofi se molekom saya minum kopi dengan susu moleko menjadi molekom paham ya? arti kesertaan dan kebersamaan terus yang ketiga itu menunjukkan arti alat yang dipakai dalam melakukan suatu pekerjaan nah biasanya menggunakan pertanyaan cem cem tipisys cem tipisys ya piu pismo karandashom atau ya piu pismo rujkoi jadi ini menunjukkan arti alat yang dipakai dalam melakukan suatu pekerjaan saya menulis surat dengan karandash itu pena atau ya piu pismoi pismo rujkoi saya menulis pismo rujkoi dengan rujka apa namanya? pen tanpa preposisi ya karena disini menunjukkan arti alat kalau yang tadi kebersamaan dengan se lanjut yang nomor empat adalah nah setelah preposisi setelah kata depan ini nut yang artinya di atas contohnya lampanastalom stalom lampanastalom lampu itu di atas meja pat semadan pot stalom stalom tas itu di bawah stul itu kursi perit di depan kiosk perit damom kiosk berada di depan rumah lagi za tapi yang za di belakang za itu artinya banyak ya tapi terus bagaimana kita mengetahui za yang pajis keempat atau yang kelima ya dari keseruhan artinya contohnya disini koska za skafom koska itu kuncing skaf itu lemari koska za skafom riadam se disamping dom riadam se teatron dom riadam se teatron terus yang terakhir adalah mejdu diantara contohnya ya stayu mejdu lutmi nah lutmi ini dari kata ludi menjadi lutmi ini bentuknya plural ya lutmi ya stayu mejdu lutmi nah itulah teman-teman sepertinya pembahasan alhamdulillah sudah selesai yang kasus kelima tinggal satu lagi hutang saya yang belum bisa terbayar adalah apa tadi kasus ke enam ya kasus oke sudah jika ada yang pertanyaan silahkan kirim komentar di channel mas Naguib di instagram mas Naguib atau di subscribe Muhammad Zainun Najib saya Najib dan Assalamualaikum Wr. Wb Do встречi selamat menikmati